assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli untuk mentes aki ini menurut saya bagus tampilannya ini saya beli di Sophie mungkin dua minggu baru sampai saya lupa tapi harganya murah sekali bro di bawah Rp50.000 kalau nggak salah Rp47.000 jadi ini saya beli karena murah satu kedua sebagai referensi bila saya ingin membuat tegangan kontrol aki oke hurufnya kecil sekali tapi saya rasa kerjanya masih kontrol tegangan karena tidak ada tombol sama sekali ini hanya indikator saja eh kita set ukur saja langsung saya menggunakan dia benar mengukur arus oke ini ukur arus ini mengukur tegangan terlihat bro ini arus saya disini saja positif oke benar tegangannya oke saya paling kecil dahulu sudah menyala saya tes sampai 5V sudah menyala mantap bro rupanya saya paling kecil 3,8 jadi tegangan paling kecil sekitar 4V dan indikator ini yang sudah menyala cek before charge ini tulisannya cek before charge terbaca bro oke arusnya juga kecil akan saya naikkan tegangannya kalian perhatikan sampai di low baterai 12V kita saya ingin tahu tegangan berapa low penyala ini sepertinya bagus bro berkedip cepat pada tegangan 10 tegangan low jatuhnya di mantap bro berkedip cepat ini pasti pakai microcontroller nanti saya lihat nanti kita bongkar ya sudah mulai kedip cepat jadi di 11,29 saya naikkan low nyala berkedip cepat 11,4 oke ini sudah off di tegangan 11,62 kalian lihat konsumsi dayanya arusnya sekitar 2 mili ampere tidak sampai 0,03 Watt sangat irit sekali ini mulai off dan on middle nya di 12,23 mantap bro 12,24 file full sorry full terlihat bro ini full full nya ini off di 13 saya naikkan terus sampai full nya off dengan kategori aki good ya di 15 oke saya coba di 13,8 biasanya aki maksimum 13,8 saya ulang ya seperti ini tampilannya 13,8 bila aki sudah full jadi bila melebihi ini kita bisa tahu bila saya lebih kalian lihat jadi tidak boleh berkedip sebetulnya kalau berkedip cepat harus tandanya tegangan berlebih ini biasanya kalau di kendaraan bermotor pada saat ngebut atau mesin menyala jadi kita tahu bahwa sedang mencharger tegangan naik oke bila melebihi voltnya nyala sekitar 15 volt volt baru untuk menyala saya turunkan sedikit benar sekitar 15 volt di tegangan aki tidak boleh melebihi 15 volt ini menurut spesifikasi alat ini ini yang saya kenapa beli jadi saya ingin tahu spesifikasinya dari alat ini benar 15 volt lebih dari 15 volt voltnya akan menyala oke kesimpulannya mantap saya buka saja agar kalian tahu oke akan saya buka saja agar kalian kalau ingin membeli tidak menyesal tapi saya rasa dengan harga Rp50.000 ini sudah bagus sekali bro ini juga bagus bro walaupun kecil kokoh jadi kalau dipasang di mobil tinggal dilepas tidak masalah karena arusnya kecil karena arusnya kecil dayanya kecil jadi menggunakan kabel apa saja tidak masalah langsung kalian pasang di aki ini tidak ada bautnya sepertinya kita congkel saja oke saya coba congkel ya benar mudah sekali nih ini pasti satu IC isinya benar-benar irit oke desainnya bagus ini juga menempel hanya di kejepit saja ya benar-benar sekali menggunakan microcontroller saya cek dahulu apakah saya baca micronya ya datanya sudah dihapus oh ini sepertinya ada dioda jadi bila terbalik tidak rusak hanya tidak menyala saja jadi sudah aman ini regulator ini pasti oke memang seperti ini rangkaiannya makanya saya beli jadi bila ingin membuat saya tahu spesifikasi dari baterai 12 volt jadi ini sebagai literatur oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati